Salah yang kedua adalah berakal Ada pun orang yang hilang akal, kita sudah bahas Misalnya karena apa? Gila, karena pingsan, karena tertibur Ini ada perinciannya Karena karena tertibur Dia kontrol, kapan dia terjaga Karena karena gila, hilang kewajiban salat darinya Nah, intinya salat itu dalam kondisi akalnya waras Makanya kalau dalam kondisi mabuk, tidak sah salatnya Habis itu juga orang di tengah salat, ketiduran Ya, ketiduran Sujud Orang mudah-mudahan dia mesti sujud Apalagi ini kalau kiam melahir biasanya ya Kiam warahmat Ya matanya digini-gini, tapi maut ditahan-tahan perang Ini karena kita dapati Ya, kemarin aja di Masjid Habawi saya Ya, pas 10 malam terakhir itu Ada orang sujud, jadi kita udah bangun Padahal spekernya kenceng Ya, spekernya kenceng, terus dia terbangun, kita udah begini tahiyat Dia langsung duduk tahiyat Dan ikut sama-sama kita Nah, ini gimana? Ya, gak sah salatnya Ya, gimana? Karena tidur itu hilang akal Apalagi tidurnya posisi nung-nung lagi Ya, kemungkinan kalau dia buang angin Wah, los itu bus Beda kalau tidurnya lagi duduk Ya kan? Tidur dulu kita sudah bahas Tidak membatalkan Udu Ya, kalau tidur dalam posisi duduk Ya, gimana? Karena gak mungkin dia bisa kentut Orang jalur keluarnya tertutup Tertahan oleh lantai Ya, makanya kalau mau kentut mirip dulu kan Nah, ini jadi duduk dia Bukan lagi duduk, tapi lagi sujud Ya, dia ingatkan sama arah sebelahnya Wuduh, kamu wuduh Kamu, sana wuduh Ya Jadi, orang-orang Allah Intinya syarat yang kedua harus berakal Ya, ini adalah kata-kata-kata-kata-kata-kata Ya, ini adalah kata-kata-kata-kata